Oke kembali lagi di channel Psikologi Cinta bersama saya Venda dan saya Erwin Gini nih bang, kita mau ngomong tentang banyak cowok yang banyak juga yang nanya ke kita ya Maksudnya cara membaca isi hati wanita saat berkencan gitu Kadang kan ada cowok yang pengen tau nih apa sih maunya cewek itu atau apa sih kesenangannya cewek itu Kalau misalnya dia kayak baru sekali atau dua kali berkencan gitu Maksudnya kayak keluar bareng gitu, itu gimana tuh coach? Nah jadi emang ini problem sih ketika kencan gitu ya terus Dan biasanya banyak cowok yang terus kemudian fokus kepada isi hati si wanita-nya itu Kira-kira respon dia gimana, apakah dia gini-gini, apakah dia apa Pokoknya banyak lah seribu satu pertanyaan gitu Malah jadi gak fokus terhadap kencannya yang seharusnya bisa lebih di prepare, lebih menarik, lebih atraktif mungkin Kalian aja kencan pertama nonton sirkus gitu kan menarik Tapi kan gak bisa nikmatin pertunjukan yang ada gitu gara-gara mikirin Wah jangan-jangan nih cewek bosen nih, jangan-jangan yang gak suka nih Jangan-jangan dia seorang aktivis peduli hewan kan Bisa aja Ini berarti ada kondisi yang dimana dia itu kayak Gak nyaman Pengen segera berakhir kan lihat jam ini segala macam Atau mungkin karena memang ada satu schedule lain lah atau apa gitu Sebenernya ini sih kita gak bisa terus kemudian berseuzun kepada mereka ya Ada satu, boleh ditanyain gak apa-apa gitu dengan cara ini Kenapa kamu, apakah ada acara atau apa gitu kan Jadi kita itu pekak lah semacam seperti itu Jadi bahasa tubuh itu penting banget Terus kayak selain tadi ya dia sibuk gitu Ada dimana ketika kita kencan, dia itu gak fokus Kita ngomong apa ini segala macam Terus eh sorry-sori apa tadi gitu Nah itu pasti ada something Ada something yang dia gak nyaman sama lingkungannya atau sama sesuatunya gitu ya Atau sama kitanya Jadi ada sesuatulah Dan banyak yang kalau kasus semacam seperti itu Lebih sering menyalahkan diri Diri sendiri ya cowok Wah berarti saya ada yang salah nih Berarti tempat ini gak cukup fancy buat dia Atau dia terlalu biasanya di resto yang mahal atau apa Ini salah tempat nih atau apa gitu Kita sering menyalahkan diri kita sendiri Padahal belum tentu itu yang terjadi Ada yang sering Gak sering sih pernah beberapa kali Saya melihat respon ketika pas lagi pertama kali kencan semacam seperti itu Terus ketika saya tanya Ada sesuatu yang terjadi gitu Makanya dia bikin gelisah Apa ini dan segala macam gitu ya Ada yang pernah Waktu itu saya ingat Ternyata dia Punya pets ya Lagi sakit Dikasih kabar gitu Ya sudah kita akhirin Ya sudah pulang aja lah Ini mumpung masih segini Nanti kalau kemalemen susah nyari vet Nyari dokter Iwan gitu kan Nah kita kan malah jadi lebih ini Dan itu dia malah mereschedule Itu loh gitu Tapi gak apa-apa nih kita ini belum Belum makan Ya udah gak apa-apa gitu kan Toh itu kan Kesayangan kamu gitu loh Berarti dilihat dari gerak-geraknya dia Kalau misalnya ada sesuatu yang aneh Yang kayak tadi dia lihat jam atau apa Mending ditanyain langsung aja ya Maksudnya Ada apa gitu ya Soalnya takutnya jadi malah bumerang buat merekanya gitu ya Dan buat kita sendiri juga Jadi kan mereka bakalan Misalnya mereka bosen atau apa gitu kan Ya untuk kali keduanya kan mereka bakalan berpikir lagi gitu Buat diajakin gitu Makanya kita harus lihat bisa gerak-gerik mereka dan sebagainya Seperti itu Nah kalau misalnya udah kayak Kita udah tau nih kok kayaknya cewek ini gak nyaman gitu Cuma cowoknya gak berani bilang gitu gimana coach Trick apa? Ada trik gak? Ya makanya di video-video kita sebelumnya kan membahas tentang Misalnya typical cowok yang disukai oleh wanita Memang yang jujur yang bisa memimpin mengarahkan Dan mereka gak mau untuk menanyakan kondisi si cewek yang kelihatan banget Kalau lagi gak nyaman Ya susah gitu loh Jadi emang kalian harus Ngomong ya Ngomong coba apa yang terjadi Mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi tapi dia gak enak untuk Dan itu tugas kita kok sebagai seorang cowok Dan kalau misalnya kayak yang tadi gencan pertamanya tuh Misalnya ditentuin sama si cowoknya gitu ya kesini Tapi ternyata si ceweknya itu dia ngerasa kayak gak nyaman gitu Si ceweknya Soalnya kan ditentuin sama cowoknya Ayo pergi kesini Tapi ternyata ceweknya tuh dari gerak-geriknya tuh kurang nyaman gitu kan Jadi kalau misalnya untuk next selanjutnya itu Lebih baik ditanyakan dulu atau gimana tuh? Ya kalau memang alasannya emang tempatnya atau apa gitu lah Misalnya banyak nih cowok yang sok-sokan surprise gitu ya Kita kenceng mau kemana? Udah lah ikut aja ini segala macem Tahunya diajak ke resto yang terlalu ini banget Fancy banget formal banget Ya yang bener-bener apa namanya Gak cuman fan dining apa sih Yang mulai dari appetizer ada dessertnya ada ini Bahkan ditawarin misalnya ada wine segala macem Kan ada cewek kenapa gak bilang gitu loh Kan harusnya bisa nyesuaiin soal kostum Apa ini dan segala macem gitu Nah itu mungkin nextnya gitu sih Mungkin diomongin atau apa daripada sok-sok surprise Tapi ternyata ceweknya gak nyaman Atau mungkin yang sebaliknya kita nyari Ah terlalu umum lah misalnya Ngajak cewek makan atau nonton atau apa Ini sesuatu yang berbeda lah Mungkin diajakin apa nonton sirkus misalnya Kan saltum bisa terjadi disitu Atau mungkin kayak tadi kasus dimana Dia ternyata aktivis pecinta hewan menentang sirkus banget Kan ada banyak tuh animal defender apalah ini segala macem Tapi diajak kesitu kan salah tempat Seperti itu Tapi buat cewek juga Pengetahuan juga ya Maksudnya buat cewek jangan Kalau ditanya jangan jawab terserah juga ya coachnya Soalnya takutnya jadinya kejadiannya seperti itu Kadang ada cewek yang mau kemana Mau makan apa terserah Tapi ternyata ntar kalau misalnya si cowok Sudah memutuskan satu tempat Tapi ternyata cewek itu gak nyaman Itu kan jadi kayak beneran juga kan Mending kalau misalnya kamu mau sesuatu atau apa Mending diomongin aja langsung Maksudnya gak usah malu-malu biar dikomunikasi Sama-sama enak Ada rules ya Bahkan karena sesimpel ada yang misalnya ngajak makan Dan segala macem gitu ya Dia lagi seafood Gak bilang Makanannya semuanya sih Terus dia minum air putih doang Dia jadi gak bisa makan gitu kan Misalnya kayak gitu Terus kemudian selain gerak-gerik ini ya Coba ini juga penting ya Kaitannya dengan isi hati wanita saat kalian ngobrol gitu ya Terjadi misalnya kayak eye contact Itu kan juga penting ya Tetapan mata Terus kemudian respon mereka terhadap pembicaraan ini Semacam seperti apa Ada yang excited Ada yang be aja gitu ya Biasa aja ini juga Harus kalian perhatikan untuk bisa bener-bener membaca Isi hati wanita saat kencan gitu Sama ini juga sih Kadang ada cewek yang ketika pencan pertama ini Kelihatan banget kalau dia itu prepare Nah itu poin bagus buat kalian Jadi kelihatan dari sisi dia dimana Mungkin dandannya Atau apa kan kalian lihat sebelum-sebelumnya Terus tiba-tiba ketika kalian ngajak ngedate Terus kemudian kelihatan banget Dia pengen banget tampil maksimal Nah itu Isi hati wanita bisa terlihat banget disitu Bahwa dia prepare banget buat si cowok itu Jadi pergi keluarnya itu Yang emang momen spesial Karena dia prepare banget Seperti itu Nah itu kalian bisa Isi hatinya itu bisa kalian ketahui Dari situ Dan juga sebaliknya Kalau misalnya Kalian Merasa bahwasannya dia itu bener-bener gak prepare Minimal banget Artinya diajak keluar Malah lebih Ini ya cuman pake ongur misalnya Banyak sih Atau pake daster lah cewek Oh gak gak Kolar lah Mungkin pake daster aja Atau pakaian yang Gak Gak perlu ada prepare ini segala macem Nah itu juga bisa jadi clue Buat kalian kaitannya dengan isi hati Tapi kalau si cewek sudah Maksimal Tampil maksimal seperti itu Jangan disiasiakan ya coach Sama kalian juga sebaiknya ngimbangin sih Untuk nextnya Dih itu aja coach Jadi itu ya untuk tips-tipsnya Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax